Untuk segenap keluarga besar SMK Negeri Satu Bangil, baik siswa maupun alumni maupun bapak ibu guru, silakan klik subscribe. Selamat menyaksikan. Apel pagi dalam rangka, pisa samut kepala SMK Negeri Satu Bangil hari Kamis tahun 2022 siap dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukan menyiapkan pasukan. Memasuki lapangan apel. Penghormatan peserta apel kepada pemimpin apel. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin apel. Laporan masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Untuk seluruhnya, pemimpin saya Amil Ali. Siap, gerak istirahat di tempat gerak. Ibu Dr. Randa Ninin Faridah MSI memasuki lapangan apel. Penghormatan peserta apel kepada pemimpin apel. Sambutan Ibu Dr. Randa Ninin Faridah MSI selaku kepala sekolah lama. Seluruh pasukan diistilahakan Alhamdulillah Bapak Samsul Hadi Berikan aplaus kepada anak-anakku semuanya Kepada beliau yang sudah bergabung Di tengah-tengah kita semuanya Dan juga yang sangat saya hormati Dan saya berhormati Para wakil Ketua kompetensi keahlian Koordinator Dan seluruh Dewan Guru Beserta staff Usaha yang sangat Saya banggakan Dan juga Apresyate yang luar biasa Kepada situasi SMK Negeri 1 Bangil Yang juga luar biasa Pada pagi hari ini Anak-anakku semuanya Masih ingat saya Saya Apel dengan anak-anakku semua Pada Agustus kemarin Pertanggal 1 Agustus Saya ditugaskan disini Sebagai pelaksana tugas Dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bangil Kita kurang lebih 4 bulan Baru saja saya berdiri di halaman depan Di sana Saya memimpin apel juga Saya masih ingat Dan hari ini Insya Allah Saya berdiri disini Ini adalah hari terakhir Bagi saya Untuk memimpin apel Di SMK Negeri 1 Bangil Anak-anakku semua Dan Bapak-anakku semua Berkata-kata Pertama kali Saya ingin Pertama kali masuk ke sekolah ini Terus terang saya Logi Karena Kenapa SMK Negeri 1 Bangil ini Adalah SMK paling senior SMK paling tua SMK dengan segala atribut Yang luar biasa Sebagai SMK Levit Sebagai SMK PK Sebagai SMK COE Dan seterusnya Ini adalah Merupakan tantangan bagi saya Tantangan berat bagi saya Untuk bisa menjalankan Seluruh manajemen Yang ada di SMK Negeri 1 Bangil Kesannya apa? Wih Angker ya Bangil itu Seperti itu Tetapi Begitu Saya Masuk Ke sekolah ini Mengenal Semuanya Mengenal teman-teman Yang luar biasa Di SMK Negeri 1 Bangil Mengenal buru-burunya Mengenal siswa-siswanya Maka Anggapan saya Awal itu Adalah Terpapahkan Oh ternyata Bangil Adalah Beranggotakan Guru-guru yang luar biasa Siswa-siswa yang luar biasa Yang memiliki potensi Untuk bisa maju ke depan Yang memiliki SMK Baik di tingkat Jawa Timur Ataupun di tingkat Nasional Itu harapan saya Sehingga Saya merasa nyaman di sini Saya merasa diterima Saya merasa bisa bekerja sama dengan Kalian-kalian semuanya Seperti itu Tetapi apapun itu Saya di sini SK saya adalah sebagai Hanya pelaksanaan tugas Mengantarkan Bangil Sampai mendapatkan Kepala sekolah yang Disinitif Artinya Yang tetap Memimpin SMK Negeri 1 Bangil ke depan Hari ini Belionya sudah hadir Di tengah-tengah kita Saya bersarang Anak-anak Mampu Berkoroporasi Dengan Sistem manajemen terbaru Yang nanti akan disipin Langsung oleh Bapak Samsul Hadi Harapan saya Anak-anak Semuanya Harapan saya Hanya satu Setelah saya keluar Dari SMK Negeri 1 Bangil ini Saya hanya Ingin mendengar Kabar Bahwa Prestasi Dan kemajuan SMK Negeri 1 Bangil Semakin Membahana Di dunia SMK Itu harapan saya Semoga harapan saya Ini betul-betul Menjadi nyata Anak-anak Semuanya Tetap semangat Tetap belajar Saya tahu pasti Bahwa Anak-anak Yang ada Di hadapan saya Ini Alah Anak-anak Yang luar biasa Anak-anak Semuanya Terima kasih Atas perbersamaannya Selama ini Terima kasih Kepada Bapak Ibu Guru Terima kasih Kepada Staff Tata Usaha Yang sudah Bisa menjalankan Enerja Sebaik Mungkin Terima kasih Sudah Mau Bekerjasama Dengan saya Selama ini Insya Allah SMK Negeri 1 Bangil Akan terus Terkenang Di dalam Hati saya Yang paling Dalam Sekali lagi Saya Selama Bergaul Dengan Anak-anak Semuanya Saya Merasa Saya Belum Memberikan Yang terbaik Belum Memberikan Layanan Terbaik Saya Kepada Anak-anak Dan juga Keluarga besar SMK Negeri 1 Bangil Untuk itu Di kesempatan Terakhir Ini Ijenkan Saya Meminta Maaf Dari Hati Yang Paling Dalam Kepada Anak-anak Dan seluruh Keluarga besar SMK Negeri 1 Bangil Bisa Dimaafkan Ya Anak-anak Minta Maaf Dari Hati Yang Paling Dalam Saya Belum Memberikan Yang Terbaik Untuk SMK Negeri 1 Bangil Dan Selama Saya Bergaul Mungkin Ada Salah Mungkin Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Saya Secara Pribadi Mohon Maaf Yang Sebesar Besarkan Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Selamat Berjuang Anak-anak Selamat Belajar Saya Ingin Mendengar Kapal Hanya Satu Sukses Untuk Kalian Semuanya Terima Kasih Anak-anak Kalian Anak-anak Terima Kasih Bapak Kuru Dan Terima Kasih Semuanya Sahiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemberian Talih Azif Kepada Ibu Dokter Randa Nining Faridah MSI Dari OSIS SMK Negeri Satumbangnya Terima Tidak Sampai 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 selamat menikmati Bapak A. Shamsul Hadi SPD-MSI memasuki lapangan apel Sambutan Bapak A. Shamsul Hadi SPD-MSI selaku Kepala Sekolah Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihi nasta'inu ala murudun jawaduin Wassalatu wassalamu ala ashabil amdiya wal-wurusali Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajamain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Senior saya Ibu Neneng Fadida Bapak Ibu Guru SMKN Satumbangir Serta anak-anakku Yang kami banggalkan Alhamdulillah Tujuh sepur kita lempahkan kehadiran Allah SWT Kita bisa hadir Di bagi hari ini Dalam keadaan Sehat wal-afiat Bahiran wa badinan Amin Ya Rabbil Alamin Salawat mahasalam Tetap kita lempahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Anak-anakku yang kami banggalkan Kata demi kata Dari Ibu Neneng Fadida Itu merupakan tugas Yang perlu Dan kita perhatikan Untuk ke depan Demi Kemajuan Dan Nilai prestasi Dari SMKN Satumbangir Oleh sebab itu Di bagi hari ini Kita Bisa bertemu Untuk melakukan Perpisahan dan perkenalan Seperti yang disampaikan tadi Nama saya Ahmad Sallallahu alaihi Anak-anakku yang kami banggakan Saya meninggalkan SMKN Satumbangir Pas tanggal 3 November 2014 Tahun yang lalu Saya Merupakan salah satu Dari Buru SMKN Satumbangir Waktu itu promosi Ke SMKN Satumbangir Oleh sebab itu Terlalu kami sampaikan Kebanggaan SMKN Satumbangir Di antaranya Bisa Mempromosikan Dewan Burunya Yang kedua Prestasi SMKN Satumbangir Kedepan Kami harapkan Dari siswa-siswa Mari kita Tore Beberapa Event Bulu terkenal SMKN Satumbangir Untuk juara Di LKS Tunjukkan Kemampuan kalian Demi SMKN Satumbangir Anak-anakku yang kami banggakan Untuk memperoleh Prestasi yang Berat itu Yang utama Adalah Tunjukkan Rubah diri kalian Niat diri kalian Di dalam Menempuh ilmu Niat untuk Menghilangkan kebodohan Itu yang Paling utama Tanpa itu Kalau kalian Niat yang lain Jangan diharapkan Kalian memperoleh Sesuatu yang Lebih baik Perubahan Kurikulum Sering terjadi Oleh sebab itu Niatkan diri kalian Untuk Mengubah Niatkan diri kalian Untuk mencari ilmu Agar Kalian Bisa Mencapai ilmu Yang manfaat Dan barusan Anak-anakku Yang kami banggakan Di pagi hari ini Suatu Hari Yang kemarin-kemarin Dari pertanyaan Siapa yang akan menjadi Kepala SMK1 Satu Bangil Anak-anakku Yang kami banggakan Di pagi hari ini Saya mohon izin Kepada seluruh Warga Dari SMK1 Satu Bangil Baik Kepala Sekolah Yang Lama Penelit Faridah Bapak Ibu Guru Serta Anak-anakku Yang kami banggakan Saya mohon izin Mulai hari ini Dan seterusnya Saya akan memimpin Di SMK1 Satu Bangil Terima kasih Perlu Kita jalin Suatu sekolah Tanpa Guru Tidak akan berhati Suatu sekolah Kalau tidak Ada muridnya Juga tidak akan berhati Di dalam menunggu TNU Harus ada guru Dan harus ada murid Itu saja Perkenalan dari saya Kurang-lakinya memaaf Akhiran Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambutan selesai Pasukan Disiapkan Pembacaan Doa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mari kita Tundukkan Kepala Sejenak Seraya Berdoa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Bismillah Yurrahman Yurrahim Dengan menyebut Nama Allah Tuhan Yang Maha Mengerti Lagi Maha Diyayam Puja Dan Puji Hanyalah Milikmu Ya Allah Tempat Kembali Segenap Sambanya Ya Allah Tuhan Yang Maha Esa Saat ini Kami sedang Melaksanakan Apel Dalam rangka Bisa sambut Kepala SfK Negeri Satu Majel Limpahkan Rahmat Hidayahmu Sehingga Kami dapat Menjalankan Tugas Dan Kebajiban Kami Dengan Baik Ya Allah Tuhan Yang Maha Mengampuni Ampunilah Dosa kami Dosa Kedua Orang Dua kami Dosa Para Pemimpin Dan Dosa Para Menjuang Bangsa Karena Karena Tanpa Ampunan Dan Rahmat Mu Sungguh Kami Termasuk Orang Orang Yang Ya Allah Tuhan Yang Rahmat Menibuti Langit Dan Bumi Dipahkanlah Kepada Kami Hidayah Serta Kekuatan Lahir Dan Bati Sehingga Kami dapat Melanjutkan Cita-cita Para Perjuang Dan Cita-cita Proklamasi Yang Menuju Bangsa Yang Merdeka Mandiri Tangguh Dalam Menghadapi Tantangan Zaman Dan Menyongsong Masa Depan Yang Sejahtera Ya Allah Tuhan Yang Maha Mengapun Dengan Segala Kerendahan Hati Kepada Engkau Kami Berserah Diri Hanya Kepada Engkau Kami Memohon Berkenankan Doa Kami Ya Wapi Karena Hanya Engkau Yang Maha Mendengar Dan Mengetahui Wabana Atina Fitun Ya Hasanah Wafil Akhir Dih Hasanah Wajinda Aza Bandar Wassalam Allah Wala Sayyidina Muhammadin Wala Alihi Was Wahbihi Wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Penghormatan Peserta Apel Kepada Pembina Apel Appetuk Kepada Ramp Kepada 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 Tidak Kepada 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 Bapak A. Syamsul Hadi SPD MSI diperkenankan meninggalkan lapangan APF Penghormatan peserta APF kepada Mimpin APF Pemimpin APF meninggalkan lapangan APF Apel selesai, seluruh pemimpin pasukan membukarkan pasukan siangan Pemimpin APF Pemimpin APF Pemimpin APF Pemimpin APF Terima kasih.